JIS dan Piala Dunia U-17, Renovasi untuk Stadion Rp5 Triliun Jakarta International Stadium akan menjalani renovasi jelang pergelaran Piala Dunia U-17 2023. Hal ini dilakukan demi membuat stadion yang memakan biaya Rp5 triliun tersebut memenuhi standar safety dan security FIFA. Piala Dunia U-17 2023 bakal bergulir di Indonesia. Walau FIFA belum mengeluarkan tanggal resmi kompetisi, PSSI mengutarakan bahwa waktu penyelenggaran turnamen usia muda itu adalah tanggal 10 November 2023 sampai 2 Desember 2023. Opsi menjadikan Jakarta International Stadium sebagai venue Piala Dunia U-17 muncul seiring ada isu bentrok jadwal dengan grup band asal Inggris, Coldplay, yang akan mentas di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 15 November 2023. SUGBK sedarinya merupakan salah satu dari enam venue penyelenggara Piala Dunia U-22 2023 yang batal bergulir di tanah air. Namun, Jakarta International Stadium mempunyai beberapa catatan yang dikatakan tak memenuhi standar minimal FIFA apalagi jika dibandingkan dengan SUGBK sehingga harus diperbaiki atau direnovasi. Masalah utama yang jadi perhatian adalah akses dan parkir penonton. Pasalnya, banyak penonton yang mengalami kesulitan untuk pulang dari Jakarta International Stadium belum usai konser musik-musisi tanah air beberapa waktu lalu. Menurut Anton Sanjoyo lagi, PSSI dan pemerintah harus berpacu dengan waktu demi menyelesaikan renovasi tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!